Halo semua balik lagi bersama war mitzu dan kali ini gue pengen banget semangat game-game yang akan di-release tahun ini untuk versi test dan official release ini game-game ini menurut gue menarik untuk kalian cobain ya dan yang pertama ada tower of fantasy jadi ini adalah game MMORPG jadi sebenernya God2D ya itu udah 3D banget sangat 3D banget ya dan tuh release nya belum tau kapan tapi dengan-dengah tahun ini ya dan tentunya saja Chinese ya kalau Chinese biasanya mereka pakai VPN sama loginnya menggunakan WeChat atau Kiki jadi moga-moga untuk versi beli games ada jadi bisa kita cobain nah oke kita lanjut lagi ke Undown ya jadi Undown ini adalah game yang sama dengan Dawn Awakening kemarin gue lihat banyak yang bilang bahwa game ini mirip dengan Dawn Awakening padahal ini game yang sama jadi Dawn Awakening itu untuk versi China dan Undown ini untuk versi global dan Jepang kalau nggak salah jadi ini game yang sama cuma beda nama dan region nah gue yakin kalian udah pernah denger ya tonton videonya dan ini mirip banget dengan PUBG Mobile jadi mereka mengambil banyak sekali fitur dari PUBG Mobile untuk game ini dan ditambahkan dengan survival ya jadi khususnya zombie gitu dan sebenernya game ini harusnya udah rilis satu atau dua tahun yang lalu tapi mereka dihadapkan dengan masalah copyright jadi copyright ini diberikan oleh that is karena mereka mengira bahwa Undown ini meniru life after di game zombie milik mereka ya jadi banyak hal yang harus mereka bisa ganti kotak-kotak-kotak sehingga nggak mirip lagi dengan life after katanya ya katanya mirip gitu tapi kalau menurut gua sih jauh dari kata mirip ya karena ini kan anggaplah ini PUBG Mobile yang ditambah unsur-unsur survival atau zombie jadi ya kurang lebih seperti itu dan game ini akan ada versi testnya untuk satu tahun ini tapi belum tahu kapan ya tapi kalau menurut gua sih mungkin sekitar pertengahan tahun mungkin oke kita lanjut lagi ke Sunless City jadi bagi kalian yang mungkin nggak suka dengan grafik pixel mungkin kalian harus skip game ini tapi kalau misalnya kalian suka dengan game retro atau mungkin game pixel seperti ini wajib kalian cobain Sunless City ini udah global versinya dan akan rilis pada bulan Mei belum tahu kapan tapi bulan Mei nah game ini lebih ke arah bangun-membangun ya kita bangun kota nah kita bebas mau bangun seperti apa ya dan tiap kota itu punya ceritanya masing-masing jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan disini untuk membangun kota kalian sendiri jadi game ini sangat-sangat casual banget dan bagi kalian mungkin pencinta game membangun wajib kalian cobain oke kita lanjut lagi ke Global Offensive Mobile jadi game ini dibuat oleh kalau nggak salah Thailand ya ya kalau nggak salah Thailand dan kemarin saya sempat kontroversi juga katanya game ini meniru Global Offensive yang memang sama saya nggak tahu apakah mereka punya izin atau enggak soalnya untuk CSGO Mobile tuh adanya versi Cina dan itu katanya resmi dari Valve tapi kalau ini nggak tahu apakah mereka punya izin atau enggak tapi kalau misalnya dibandingkan dengan CSGO Mobile versi Cina ini jauh lebih bagus bagus banget sangat mirip dengan CSGO PC lihat ini map dash 2 ya dan sangat-sangat bagus banget kalian lihat grafiknya nah jadi game ini pun akan rilis tahun ini game-nya sama aja ya kayak CSGO dimana ada jet match ada bond mission atau mungkin nanti akan ada escort juga mungkin pokoknya fitur-fitur yang ada di CSGO PC akan dibawa ke versi mobile ini oke kita langsung lagi ke time to hunt nah ini salah satu game yang sangat gua rekomenasikan jadi game ini adalah game battle royale dicampur dengan katakanlah monster hunter atau mungkin game-game lainnya yang kita bisa berhadapan dengan monster juga gitu nah game ini akan dirilis pada pertengahan Desember untuk versi CBT nah tapi hanya sebagian yang bisa mencoba game ini ya karena kalian harus daftar ini enggak tahu di mana yang pasti kalian harus daftar agar bisa dipilih sebagai tester nah kita lihat fiturnya open world hunting dimana kalian canting bareng player lain untuk bis monster bahkan naga gitu nah kalian juga bisa bisa membangun bangunan nah bangunan ini bisa kalian gunakan untuk relax atau istirahat bisa membuat equipment juga gitu ya dan masih banyak hal yang lain pokoknya ini bilang lebih dari 2000 bangunan yang dapat kalian bangun jadi banyak banget ya nah disini dikatakan DIY your own home from scratch jadi ada unsur-unsur Minecraft juga dimana kalian bangun bangunan kalian sendiri dari dari tanah jadi kalian buat fontasinya dulu ya baru bangun bangunan gitu jadi gitulah dan sepertinya akan versi Chinese ya karena disini dikatakan versi Chinese dan butuh VPN kalau Chinese bisa kita butuh WeChat atau Kiki ini moga-moga untuk versi Billy games ada ini bisa kita cobain nah next ada dekarom mobile racing master dari netis ya ini netis memang dan di buat oleh Ubifun studio ini game PC yang di convert ke mobile ya mereka buka preregistrasinya di tanggal 24 kemarin belum tahu kapan untuk release nya ya dan Korea tapi enaknya kalau Korea biasanya mereka open ya mereka nggak block IP nggak kita bebas untuk coba ini next ada racing master dari netis ya jadi netis ini memang rajanya meniru jadi kalau kalian perhatikan ya racing master ini mirip dengan Asphalt 9 kurang lebih seperti itu ya karena itu game balapan nah jadi disini selain kita harus memodifikasi mobil kita juga balapan nah balapan ini kita kalau misalnya kita cuma manual doang nggak ada auto kayak Asphalt 9 ya jadi ya kita hanya bisa auto jadi untuk velok untuk gas rem segala macam kita kontrol sendiri nah kalian bisa lihat disini ya ada untuk kiri kanan gas dan rem dan untuk grafiknya sangat bagus banget ya sangat real jadi racing master menjadi salah satu game balapan terbaik untuk tahun ini mungkin yang wajib kalian cobain jadi kalian silahkan aja play restart di tap tap ya ntar gua kasih link nya kalian tinggal cobain nanti nah game ini udah ada sebenarnya ya udah ada versi testnya nah kalian bisa lihat ini link nya kalau kalian mau cobain silahkan tapi untuk global nya belum tahu kapan next ada elona nah elona mobile ini yang rpg 2d nah ini baru namanya 2d ya ini grafiknya pixel banget tapi dia open world juga gitu dan ada fitur dungeon kita bisa bikin kartaker jadi petani ya atau chef atau mungkin bisnis ini apalagi nih jadi ada sebelas race atau mungkin ras dan 15 kelas yang bisa kita pilih ya jadi ini adalah game game rpg klasik ya dimana kita bikin karakter farming segala macam ya tapi untuk grafik memang dia pixel jadi bagi kalian yang mungkin gak suka dengan grafik seperti ini silahkan skip ya tapi kalau itu gameplay sama story nya gue rasa bagus ya gue rasa karena biasanya game game pixel seperti ini story nya bagus next ada over eclipse jadi over eclipse ini akan dirilis pada early summer ini sekitar bulan juni ya kayak juni atau juli mungkin ya sama aja ini ini rpg atau ya memang sih kalau gak salah rpg sih kita lihat ya ya kayaknya ini jamannya se-rpg ya dan deskripsi nya ya dikit banget jadi kita gak bisa tahu dikit seperti apa tapi untuk ini ini bakal dirilis tahun ini jangan dengar seperti itu jadi kalian tunggu aja ntar kalau misalnya udah rilis gue akan ngasih link nya nah kalian bisa lihat sini rilis in 2021 quater 3 jadi quater 3 itu sekitar pertenahan tahun kalau salah antara mungkin juli agustus eh bukan juli sampai september kalau gak salah ya pokoknya 3 bulan lah gitu ya antara itu ya lalu ada just close mobile nah jujur gua agak kecewa dengan game ini ya karena awalnya gua kira mungkin mirip dengan pubg mobile demanya kita 3D banget dan kita bebas untuk main ternyata dia cuma 2,5D nah tapi pasti worth it untuk dicobain karena untuk grafiknya bagus banget gameplaynya juga ya mungkin kalian udah pernah main just close yang PC jadi jadi kurang lebih seperti itu jadi ada single player sama multiplayer next ada pubg newstate nah pubg newstate ini dibuat oleh trafton sendiri ya jadi beda dengan pubg mobile pubg newstate ini mungkin tahun ini ya karena gue yakin mereka gak bakal biarin abex legend duluan itu pasti jadi pubg newstate ini akan tahun ini juga gitu dan game ini sedikit mungkin banyak bedanya dengan pubg mobile dimana untuk yang newstate ini mereka mengambil tahun 2021 ya dimana senjata bangunannya atau mungkin karakternya udah sangat-sangat advance teknologi banget jadi kalo kalian perhatikan disininya ya untuk setiap karakter akan ada kelas-kelasnya sama kayak kalau 2D mobile dimana ada kelas ninja sama yang lain-lain itu ya nah bentar gue tunjukin nah ini ya kalo gak salahin nih bener yang dia panggil semacam seal gitu atau prisa ya disini nih kalo gak salah apakah kelewatan ah ini dia kan ah siapa jadi itulah jadi setiap karakter bahkan ada skill-skillnya ya jadi mungkin akan ada tangkar atau mungkin healer atau mungkin assassin atau segala macemnya gitu ya jadi akan sangat berbeda dengan pubg mobile dan gue denger mereka akan mencoba membuat pubg newstate ini real banget jadi hal-hal konyol atau lol yang ada di pubg mobile ya misalnya jump shot atau mungkin kalian lompat terus nge-prone tembak ya itu mungkin gak bakal ada gitu jadi sangat real banget mungkin kalian harus jongkok dulu untuk bisa handle recallnya itu wajib kalian cobain untuk mukanya battle royale nya sama aja ya kurang lebih sama dimana ada bluezone redzone juga oke next ada final fantasy 7 the first soldier game ini akan hadir dengan dua versi ya versi rpg sama versi battle royale nah ini ada battle royale nya ya gimana kita punya karakter atau mungkin karakter buatan sendiri atau gimana gitu nah selain kita pakai senjata kita punya ability juga jadi kita bisa gunakan magic jadi sangat-sangat unik banget ini juga akan rilis pada tahun ini juga tapi belum tahu kapan dan langsung hadir di ios juga jadi pasti global karena disini mereka gak tulis bahasanya apa jadi gue yakin global nah jadi misalnya nanti game ini udah rilis kalian bisa main keduanya kalau misalnya kalian lebih ke rpg silahkan main versi rpg nya yaitu remake dari Final Fantasy 7 yang PC atau konsol ya tapi kalau misalnya kalian pengen yang battle royale silahkan yang ini the first soldier ya dan ratingnya cukup gede itu 9,5 jadi benar-benar the most anticipated banget gitu next ada Diablo Immortal ini gue kenapa suka nongol pendek gamenya nih gue bodo amat lah nah Diablo Immortal game yang ditunggu-tunggu udah berapa tahun ini gak rilis sebenarnya game ini udah mau rilis ya dulu itu cuma ya cuma di komplain sama fans fanatik Diablo ya jadi mereka mengatakan bahwa Diablo Immortal itu gak mirip sama sekali dengan Diablo jadi mereka mengecam wizardnya untuk memperbaiki game ini akhirnya mereka udah alpha test pada januari kemarin ya dan itu terbatas dan kita gak bisa cobain juga gitu tapi game ini akan rilis per tahun ini untuk versi global akhirnya ya akhirnya dan game ini ada game MMORPG ya tapi ada mungkin ada CC RPG nya juga dimana kalian bebas membuat karakter kalian sendiri ya pokoknya kalian bebas membuat karakter kalian sesuai dengan gaya permainan kalian sendiri jadi bebas banget gak ada kayak game China yang dimana kalian coba bisa main kelas ini gitu ya kelas itu tapi sini gak kalian bebas saya kalian pakai healer tapi healernya harus jadi yang ketukan gebuk bisa bisa banget lalu ada Black and Soul 2 nah ini kemarin battle ya battle test untuk bulan Maret dan ditunda lagi sampai April 22 ya 22 April gak tau apakah mungkin ditunda lagi atau enggak gak tau yang pasti ini adalah versi lanjutan dari Black and Soul 1 yang versi mobile kalau kalian lihat grafiknya kurang lebih sama gameplaynya juga kurang lebih sama tapi storynya beda pasti karena lanjutan ya sebenarnya untuk Black and Soul mobile gak terlalu hype juga ya kemarin gue sempet mainnya awal dari situ yang revolution gak terlalu hype juga ya tapi tetap worth it untuk dicobanya karena untuk grafik sama gameplaynya itu smooth banget mungkin kalian yang punya hp kentang gak bisa kayak gue otomatis kita harus main di hp yang lebih tinggi jadi mungkin gue akan main di ipad aja kalau udah release lalu ada Apex Legends Mobile ya jadi Apex Legends yang dibawa kayak sini gitu nah untuk Apex Legends ini mereka akan 2 kali test ya kalau gak salah ya untuk versi kan ada itu bulan April bulan depan dan versi Cina itu Sinis ya jadi akan ada 2 kali test untuk globalnya setelah itu sangat dinanti-nanti memang Apex Legends udah menjadi pesaing keras dari PUBG Mobile ya karena kita tahu Apex Legends di PC itu gimana ya sangking populernya mereka bawa ke mobile gitu dan untuk karakter dan gameplaynya sama aja ya tapi mungkin akan dibuat sedikit simple gak kompleks kayak di PC oke next ada Odin Fahala Rising jadi ini versi Thailand ya yang bakal rilis tahun ini untuk versi testnya dan game ini akan cross platform dimana kita bisa main di PC sama mobile secara bersamaan jujur ini salah satu game memang RPG yang mungkin terbaik tahun ini yang bisa kalian cobain oke next ada adalah Punk Royale 2052 eh Cyberpunk Battle jadi Battle Royale yang mengambil latar belakang Cyberpunk ya kota yang penuh dengan neon dan senjata yang tentunya senjata-senjata modern gak tau kapan ini gak tau kapan coba apakah nanti rilisnya tahun 2052 ya buahnya keburu mati ini aduh gak tau kapan ya tapi ini game battle royale jadi kurang lebih sama kayak PUBG mobile gitu aja sih nah terakhir ada Chrono Odise ya jadi Chrono Odise ini sama aja mirip kayak odin itu ya kurang lebih sama tapi beda game ya dan dia juga kalau gak salah cross platform juga jadi kalian bisa main di PC sama smartphone juga gitu dan ini dibuat oleh Npixel dan sebenernya belum ada gameplaynya ya ini cuma trailer karakter doang jadi kita gak bisa tau apakah game ini worth it atau enggak tapi kalau dari segi reaksi orang-orang cukup hype jadi wajib-wajib oke gue rasa segitanya untuk video kali ini ya ada game-game yang menurut gue menarik ya jadi mungkin ada beberapa game yang mungkin gue gak sebut tapi kalau misalnya kalian pengen bahas di kolom komentar silahkan ya karena gue gak bisa cover semua game juga karena banyak pengen game jadi gue hanya game-game yang sangat worth it untuk kalian cobain dan ya jangan lupa subscribe gratis dan kalian gak ketinggalan bahasan seperti ini like dan share juga jika video ini bermanfaat ya komen jika kalian pengen bahas mengenai game-game ini silahkan gue armitsu sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati